Halo sahabat youtube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID Pada video kali ini saya akan men-share program akar Perbedaan program akar dengan media tanah dan juga media air Nah ini adalah dengan media tanah Nanti saya akan tunjukkan juga bonsai kelapa dengan program akar dengan media air Yang ini dengan media tanah Manakah yang lebih bagus? Nah teman-teman bisa saksikan terus videonya Selamat datang di channel Yukata ID Oke sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya Terima kasih Oke sekarang saya akan unboxing untuk melihat hasil dari program akar dengan media tanah Ini dengan media tanah langsung ya teman-teman Jadi tidak menggunakan media air Saya akan unboxing Saya akan unboxing Teman-teman bisa menelai sendiri Jadi ini sudah sekitar 3 bulan mungkin kurang lebih dengan media tanah Sudah berapakah akar yang tumbuh Dan bagaimana kualitas dari akar itu sendiri Jadi saya disini menggunakan botol air mineral ya Sebagai bantuannya untuk program akar Oke Sekarang saya akan semprot untuk melihat berapa jumlah akarnya Saya semprot dulu teman-teman Saya akan semprot dulu teman-teman Oke teman-teman Mantap sekali ini Akarnya sudah banyak ya Baik itu akar serabutnya Maupun akar utamanya itu juga sudah banyak Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mungkin ada 10 mungkin ini Yang di dalam saya tidak melihatnya ya Oke sekitar 9 atau 10 itulah ya Ini baru 3 bulan Di dalam media tanah Kita bisa lihat juga kualitas akarnya ya Akarnya itu lumayan kuat dan juga lumayan besar ya Kita bisa lihat seperti ini ya Ini sangat kokoh teman-teman Sangat kokoh dan juga besar Lain halnya dengan kalau menggunakan media air ya Media air biasanya itu akan cenderung kecil dan juga tidak kuat atau tidak kokoh ya akarnya Karena yang menyebabkan itu adalah Kalau kita menggunakan media tanah Ini akarnya ini akan berusaha menembus media padat Jadi bonsai kelapa ini harus membutuhkan akar yang lebih kuat untuk menembus tanahnya Sedangkan kalau dengan media air Akarnya itu ya santai saja dia Tidak perlu menembus media padat ya Karena langsung media air langsung mendapatkan air Sehingga cenderung lemah dan cenderung kecil akarnya Kalau dari segi jumlah akarnya pun Saya beri nilai untuk media padat atau media tanah langsung Jumlah akarnya lebih banyak dibandingkan dengan media air Saya punya media air Itu jumlah akarnya baru 4 dengan masa program akar sama 3 bulan ya Nanti saya akan tunjukkan Oke Jadi untuk program akar Saya sarankan untuk memilih dengan program akar media tanah Kalau media air boleh saja untuk teman-teman ya Tapi saya sarankan dengan media padat Kekurangan untuk media padat adalah Kita tidak bisa mengontrolnya atau melihat bagaimana perkembangan akarnya Karena kan pakai media padat ya tertutupi semuanya Lain halnya dengan media air Kita bisa mengontrol ataupun melihat perkembangan akarnya setiap hari Apakah sudah tumbuh akar baru ataupun tidak Itu adalah kekurangan dari menggunakan media padat Media tanah ya Tapi terlepas dari itu Selama 3 bulan hasilnya seperti ini Sangat mantap Semakin banyak akar akan terlihat semakin bagus Karena akar ini adalah bagian utama dari tumbuhan ya Akar ini akan semakin banyak akarnya itu Maka perkembangan dari bonsai kelapa itu juga akan semakin bagus Jadi ini adalah bonsai kelapa gading ya Saya buat model nungging Ini saya belum merawat untuk program daunnya Jadi masih terlihat besar Saya masih fokuskan dulu ke program akarnya ya Agar akarnya ini semakin banyak Nanti baru setelah itu saya fokuskan ke daunnya Oke selanjutnya saya akan tampilkan program akar dengan media air Agar teman-teman bisa melihat perbedaannya Oke simak terus Nah jadi itulah perbedaan program akar dengan media tanah dan juga media air Teman-teman bisa menilai sendiri yang mana yang lebih bagus dan mana yang lebih teman-teman pilih ya Jadi kalau biasanya untuk program akar menggunakan media air itu biasanya untuk memperoleh akar yang lebih panjang Biasanya ditempatkan di tempat dengan wadah yang lebih panjang ya teman-teman ya Jadi kalau saya sendiri sih tidak suka ya tidak terlalu suka dengan akar yang terlalu panjang Saya lebih suka yang ukuran segini saja karena biasanya kalau terlalu panjang akarnya itu akan cepat mati biasanya Nah ini dari segi batangnya juga ya teman-teman ya kita bisa lihat batangnya ini juga lumayan besar ya Lumayan besar Dibandingkan dengan media air biasanya itu lebih kecil cenderung lebih kecil Karena mungkin kalau dengan media tanah Unsur haranya sudah didapatkan langsung dari tanah sedangkan kalau dengan media air kan hanya air saja ya Belum mendapatkan unsur hara Jadi disini batangnya sudah sangat bagus ya sudah sangat besar Oke Mantap Nah ini adalah bonsai kelapa saya dengan program akar dengan media air Jadi ini umurnya sudah 1 atau hampir 2 bulan dan ini bisa dilihat akarnya baru berjumlah 3 Dan 1 lagi masih masih kecil ya itu jadi jumlahnya 4 Dan akar sekunder disana juga masih ada beberapa yang kecil-kecil Nah jika teman-teman bisa dilihat disana akarnya sangat putih Karena ini dengan media air ya Jadi akarnya pun sangat kecil dan sangat lemah Karena apa? Karena kalau dalam media air jadi akar itu dia akan tidak susah payah dia untuk menembusnya Sehingga dia akan cenderung lebih lunak dan cenderung kurang kokoh dibandingkan dengan media tanah atau media padat Nah disini dengan media air Akarnya itu pun akan lebih santai dia Lebih leluasa dalam mendapatkan air tanpa menembus media Tapi dengan kita menggunakan media air Kita bisa mengontrol atau melihat perkembangan dari akar bonsai kelapa itu sendiri Selain itu kita juga bisa membuat akar dari bonsai kelapa itu lebih panjang Tergantung dengan wadah yang akan kita gunakan Semakin tinggi atau semakin panjang wadah yang kita gunakan Maka akarnya pun akan semakin panjang Jadi sesuai dengan keinginan kita Apakah akarnya itu kita inginkan panjang ataupun pendak kita bisa menentukannya sendiri Itu keunggulannya tetapi kelemahannya itu ya seperti yang saya katakan tadi ya Akarnya itu kurang kuat Terus menurut saya sih lebih cepat perkembangannya itu dengan media padat Setelah dengan media air Akar itu pun pasti akan kita pindahkan juga ke dalam media tanah pada akhirnya ya Nah pada saat kita pemindahan ke media tanah pun Akan butuh penyesuaian dari media air ke media tanah Karena dari media air akarnya itu masih lembek Jadi akan kita perlu adaptasi dulu ke media tanah secara perlahan Tidak bisa secara langsung dibuat berdiri Apalagi dengan modelnya yang menungging dengan batoknya menggantung Jadi begitulah ya teman-teman perbedaannya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Salam satu hobi Salam bonsai kelapa Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah